Yopomirsa berdasarkan data dari Dina Sosial Kabupaten Tanjung Barat terdapat sasaran penerima bantuan sosial selama masa pandemi COVID-19 yang telah masuk dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS kurang lebih sebanyak 44.234 penerima Sejumlah bantuan yang dikucurkan di Kabupaten Tanjung Jemung Barat sejak pandemi COVID-19, ini telah sesuai aturan yang berlaku Sehingga sasaran yang menerima bantuan dari dampak pandemi COVID-19 memang benar-benar terdata dan sesuai dengan sasaran Berdasarkan data dari Dina Sosial Kabupaten Tanjung Barat penerima bantuan telah masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Setidaknya terdapat 44.234 penerima bantuan sosial Kepala Dina Sosial Tanjung Barat Sarifudia menuturkan penerima bantuan tersebut nilai telah sesuai aturan Sebab yang masuk dalam DTKS ini bukan penerima dari APBD Kabupaten saja namun melainkan APBD Provinsi dan APBN Pusat Bahkan jenis bantuan sosial tersebut berbeda-beda nilai dan jenis bantuannya Ada pun jenis bantuan yang terdata dari DTKS ini yakni seperti BPNT 15.232 KPM PKH 10.548 KPM BST 5.386 KPM CPS 3.523 KPM dan BLT 6.157 KPM Yang bersumber dari pusat dan kementerian sosial dan juga bersumber dari Dinas Sosial Provinsi Jambi serta dana yang bersumber dari APBD dan dana desa kalau untuk berkaitan dengan bantuan terdampak COVID-19 ini mulai dari tahun 2020 dan 2021 ini tentu tidak terlepas dari masalah data yang mana jumlah secara keseluruhan yaitu terdapat 44.234 KK penerima bantuan Bantuan tersebut memang tidak dapat kami rincikan ya bantuan yang melalui program keluarga harapan terus juga melalui bantuan program sembako dan ada yang dari pusat itu bantuan sosial dunia dari kementerian kemudian juga ada bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi atau Jaring Pengaman Sosial dan selain itu juga yang dana desa ya itu yang disalukan langsung oleh desa Sarifudi menambahkan jika pihak Dinsos Tanja Barat akan tetap selektif bagi penerima bantuan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 Surya Kurniawan, JigTV, melaporkan